Selamat pagi semuanya, hari ini aku bakal bacain cerita pagi yang berjudul Berlatih untuk Ujian Ujian sekolah selalu dipandang menjengkelkan oleh Andin Ia selalu malas dan cenderung takut jika ujian akan tiba Malas banget, ujian itu bikin pusing, keluh Andin pada seorang temannya Saking malasnya, Andin justru tak bisa belajar karena ia dihantui oleh rasa takut Ia takut tak bisa mengerjakan soal-soal saat ujian Ia takut melupakan rumus-rumus saat mengerjakan soal ujian Andin hanya memandang buku-buku latihan soal dan tak mampu untuk berkonsentrasi Malam berikutnya, kejadian selupa dialami oleh Andin Ia kian tegang karena sulit untuk berkonsentrasi Sementara, ujian sudah akan datang Gerak-gerik Andin yang besar dan aneh dibaca oleh ibunya Mulanya, sang ibu bertanya kepada Andin bagaimana persiapannya untuk menghadapi ujian Lancar, bu, aku setiap malam belajar, ungkap Andin pada ibunya Lalu, pada malamnya, sang ibu diam-diam berkunjung ke kamar Andin Di sana, Andin terlihat berkeringat dan serba bingung Lagi-lagi, Andin sulit belajar karena merasa takut Esok paginya, ibu Andin kembali bertanya Tapi pertanyaannya berbeda Semalam belajar apa, Andin? Andin bingung karena ia sama sekali tak bisa menyerap apa yang ia pelajari semalam Matematika? Jawab Andin dengan singkat Tahu jika anaknya kesulitan, ibu Andin memberikan masukan Andin, tak masalah jika kamu takut menghadapi ujian Tak masalah juga bila hasilnya kurang bagus Namun, yang pasti, belajarlah dengan hati yang gembira Dan jangan simpan rasa takutmu, nak Sebab, seburuk apapun nasi ujian, yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal Andin kemudian melihat ibunya dan ia menangis Ia lalu berkata pada ibunya Jika, sudah seminggu ini tidak bisa belajar karena ia dihentui rasa takut Malam yang lain tiba, tapi kali ini hati Andin merasa tenang Karena sudah mendapat kata-kata motivasi dari ibunya Hari ini, aku belajar dulu Soal hasil tidak masalah, yang penting aku sudah berusaha dengan maksimal Tutur Andin dalam hati Sampai akhirnya ia pun bisa belajar maksimal untuk menghadapi ujian sekolahnya dalam waktu dekat Motivasi atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah Biasakanlah persiapan belajar jauh-jauh hari sebelum melakukan apapun Karena sesuatu yang mendadak tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!